Produk paling jauh, Alhamdulillahnya... Dubai. 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 Di Dubai. Aduh ramasan. Alhamdulillah lagi. Mau tanya orang awak? Di Siko, tampe nyoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana, sadanya, basuh. Balik kita di acara kesayangan kita di Tampe Mota TV di Sumatera Barat. Mau tanya orang awak? Di Siko, tampe nyoh. Masih basa mambo, tentunya desbisugari selama satu jam ke depan akan menemani waktu istirahat siang dunsana, sadanya. Seperti biasa kita, satu hari Senin dan selasa pukul 2 siang selalu kedatangan bintang tamu dari Ranah Minang, toko-toko inspiratif. Dan kali kau, kau kenal nampak di kamera kau, aduh, aduh, helmnya Power Rangers. Nah, kira-kira apa tema kau di belakang buah dulu kau? Kodamambo. Nah, kita perkenalkan saja bintang tamu kita adalah seorang cosplay maker. Nah, apa itu cosplay maker? Kita kenalkan saja udah Rian Desriandeva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Desbi. Biasa dikenal Bianco ya? Ah, Bianco panggilannya. Bianco. Kalau di cosplay Bianco. Kalau di cosplay Bianco. Oh, itu nama khusus cosplay. Nama panggung tipunya. Oh, seru ini nak. Apa, cari lu nama panggung. Itu Bianco itu nama anime juga? Kalau arahkan anime mungkin, tapi kalau tidak arahkan anime mungkin juga sih. Semua seba mungkin. Oke, udah Rian panggilannya ya. Rian. Udah Rian. Dan Rian, kok kan ada namanya cosplay maker. Bisa jadi kawan-kawan di rumah, penonton-penonton di rumah, nggak tahu apa itu cosplay maker? Cosplay maker. Ibaratkan, kini kan intinya kan cosplay. Kalau cosplay itu kan ibaratnya membuat kostum atau bermain kostum. Kalau maker itu membuat kostum tibunya. Pengrajin kostum lah tibunya. Oke. Pengrajin kostum untuk tema-temanya. Karakter-karakter fiksi. Atau karakter film, animasi, anime gitu. Oh, berarti tidak terkhusus kepada anime saja ya? Tidak. Yang pentingnya karakter fiksi. Pokoknya ada karakter kayak arah-arah superhero. Atau karakter-karakter yang disukai di film, game, atau komik. Atau semacamnya kayak gitulah. Yang disenangi sama orang-orang yang ada fansnya gitu. Oke. Pokoknya kostumnya itu unik. Bisa dibuwean lah ya. Walaupun Wiro Sableng bisa aja. Bisa juga. Karakter fiksi juga kan. Walaupun orang asli, cuman kan karakternya fiksi. Karakternya fiksi ya. Oh, oke. Jadi, cosplay itu kan singkatan dari custom player ya. Custom player. Iko yang maker-nya lah ya. Orang namam buwe, baju-baju, itu orang cosplay. Nah, siap. Lah, itu lah tau sikit-sikit. Nah, Iko, Mbak A kok sampai udah Rian terjun ke dunia Iko? Bila diceritakan? Mungkin awalnya yang cosplay ko atau wak sendiri cosplay. Mulainya tahun 2011. Kalau tau dengan cosplay lah dari tahun 2009an mungkin. Cuman terjunnya langsung tahun 2012 lah mungkin. Mbak A kok sampai memilih cosplay kan banyak yang lain tuh. Awalnya dari 2009 tuh lah Iko ikut lombang gambar. Bisa memang anime. Kayak dibungkas acara festival Jepang gitu kan. Cuman kalau wak pribadi dulu sih. Yang cosplay ko kurang tertarik sebenarnya. Soalnya arah-arah ke weak palsu gitu. Dulu kan kurang gitu. Oh lah gitu ya. Wake palsu gitu. Cuman tahun 2011 atau 2012 lah mungkin. Awak masih sedang ikut lombang gambar tuh dulu. Oh berarti dulu hobinya gambar. Gambar-gambar anime gitu ya. Dari SMA sampai kuliah tuh masih lomba-lomba gambar. Cuman pas itu tuh kebetulan cosplay ko ada yang beda sekitik. Atau emang mencolok lah waktu itu. Nggak arah-arah ke weak-weak atau anime-anime gitu kan. Arahnya lebih tepatnya katokutsatsu. Oke. Kartai-kartai yang kayak iku lah. Kartai-kartai Kamen Reader, Power Rangers. Bisa dibilang wak dari ketik lah emang suka itu. Oke. Waktu tuh sedang menunggu pengumuman juara setelah laki-laki yang ending acara ko. Adulah pengumuman lomba-lomba. Pas itu tuh ada bintang tamu hadir. Yang bintang tamunya masuk ke tokutsatsu itulah dulu. Ah oke. Dari awak menunggu di kursi belakang kan bosan-bosan gitu. Masuknya ke panggung. Langsung gak kok. Kayak gitu lah mulainya. Rencana waktu itu, wak menurut orang yang cosplay tokutsatsu itu. Eh, ini orang minta foto rencana. Oh, rencana nih orang foto juga orang pakai kostum player yang tokutsatsu. Ah ya, yang tokutsatsu itu minta foto. Eh, gak langsung gak foto dah. Kira-kira yang memakai kostum itu bukanya topengnya. Atau helmnya gitu kan. Setelah dibukanya, jatuh lah anak sengaja jatuhnya mungkin. Itu wak tolongan mampian. Iya. Setelah jatuh wak pakcik kiranya barangnya-barangnya. Bisa dibilang dibuiknya mah dalam hati wak gitu kan. Iya. Setelah langsung waknya lo cibu membuiknya gitu. Cari kontak Facebooknya setelah event ya. Iya, iya. Cari kontaknya Facebook mungkin kalau zaman dulu kan Facebook. Wak tanya-tanya apa bahannya, lemnya gitu. Kak orangnya langsung yang punya tadi tuh. Cuman langsung pas itu dah. Iya, maksudnya dapat kontak orang yang custom player yang Tukusatsu. Soalnya kan event-event ko, Pasti ada Facebooknya cik-cik kan. Kayak Bungkasai WNP, Bukit Tinggi, Unan contohnya. Waktu itu pas acaranya di Bukit Tinggi, STBA Bukit Tinggi mungkin. Pas itu lah mungkin. Jadi diubungilah orang yang punya custom Tukusatsu tadi. Nio Baraja. Nio Baraja mampuik custom player ko. Tapi waktu itu kalau bisa dibilang kalau zamannya dulu tuh enggak semudah zaman kini WNP yang ilmu udah bisa dibilang pola waktu itu lalu nanti sebar sampai kini. Kalau kini mungkin kalau kawan-kawan yang nio Baraja cosplay, Youtube mungkin atau bisa dibilang itulah dah menyebarkan ilmu gitu. Tapi kalau zaman awak dulu sulit. Nah itu masih inget orangnya siapa? Masih. Namunya sama malah jawab. Cuman kalau saya bilang ketik padahal pada wak. Iya. Bisa nyombek itu waktu itu zaman itu. Oke. Bila terakhir sebuah ujiannya? Aduh, bila ya? Pas kuliah lah mungkin. Pas kuliah. Oke, kita dibilang saja. Oke, berarti dari Inyo walaupun ketik dari Rian ya, bisa Rian belajar dari Inyo dan Inyo mengajarkan waktu itu? Kalau mengajarkan mungkin enggak. Cuman waktu itu infonya menunjukkan bahannya itu, lemnya itu, catnya itu. Cuman itu saja. Cuman kalau polanya mungkin enggak. Pribadi mungkin. Tapi dari situlah ya, cikol bakalnya. Dari situ mulai mungkin. Mulainya ya, dari situ mulai. Tertarik untuk membuat. Ya, mikir. Tunggu dulu. Itu kan membuat sesuatu itu, kalau awak pribadi ya, melihat sesuatu itu, misalnya point of view lah istilahnya. Awak mencari helm kok, nampak misalnya dia tua, yang tak bayang ada waktu, kok bisa dibuat itu pertama. Nah kedua jadi PT. Kalau nggak jadi. Kalau pokoknya sama aja Rian, nggak? Kalau waktu itu yang pas foto sama orang itu, harus mengarah ke situ, nah selain lagi. Cuman pengen membuat saya dulu. Oke. Soalnya waktu kita, mungkin pernah kawan-kawan yang nonton mungkin, pernah ambil kostum suram dari kardus mungkin, atau pengen dari karate, atau segitulah mungkin. Cuma kan kesampaian cuma sampai segitu kan. Cuman alhamdulillahnya yang awak pribadi lah, sampai ke kostum bisa dibilang, sesuai dengan karakternya lah gitu. Oh, oke. Nah, itu berarti dari kawan yang tadi, dibuat suram, dicari suram bahannya, pas awal seperti yang Rian Sabwi tadi, nggak semudah yang kini dong. Apalagi ada bahan-bahannya yang istilahnya nggak aneh-aneh. Apa tadi istilahnya tadi? Bukan barang yang disebar di pasar-pasar. Oh, maksudnya gitu? Kalau membuat kostum kan ibaratnya ada pola-pola. Kalau saya lihat kini, pola-pola mungkin banyak orang menyebarkan di YouTube, di Google, atau semacamnya lah gitu. Kayak sosmed atau semacamnya lah. Tapi kalau zaman dulu, susah gitu mendapatkan informasi ilmu tentang membuat kostum kok. Oke, untuk polanya ya? Tapi untuk bahan apa ya? Bahan masih bisa-bisa. Masih bisa di zaman itu? Masih. Oh, oke. Cuma untuk membuat pola. Apa yang pertama kali bawa-bawa waktu itu? Masih nggak ada? Masih. Aku tak setuju lah sama arah-raha kasihku. Apa tuh? Kamen Rider. Mungkin arahnya Kamen Rider Ryuki. Karakternya Taiga. Ah, Kamen Rider Taiga. Satu lagi Kamen Rider Faiz sama yang diubik itu Delta. Ya, Kamen Rider Delta. Berarti itu lebih ke Kamen Rider ya? Kalau di zaman awal dulu namanya Setriau Jaitan. Ah, iya. Setriau Jaitan. Setriau Jaitan. Tapi yang Taiga, Ryuki, Delta. Itu alasan paket dari Ateh kebawah? Full set. Full set. Oke. Mungkin kalau kawan-kawan Mancaliak mungkin atau Bang Desbi mungkin kapalonya mungkin nggak mirip iku mungkin dah. Nggak bule dah. Masih, bisa dibilang kan masih beraja. Masih ada lah petak-petaknya mungkin gitu bantunya gitu. Tapi kan itu kan bikinan sendiri pertama ya. Apalah kebanggaan dulu. Kebanggaan ya. Masih disimpan begini? Nggak. Tapi kalau disimpan itu sejarah mana itu? Tanjual atau Bang? Kalau nggak kayaknya Bang. Nggak ya? Kostum terjual nggak itu mungkin. Kalau itu palingan nggak salah terbuang, nggak salah. Terbakar. Soalnya langsung dibawa waktu kuliah kan jadi sampah gitu. Nggak layak gitu kalau untuk bagus dibikin baru gitu. Oh berarti waktu itu Yan memikir. Kok masih matah lah ya. Buang salah. Buang salah. Bik yang baru. Bik yang baru. Akhirnya Bik baru juga. Bik baru. Oke oke. Yan kan di zaman itu dengan bahan yang lebih mudah dicari. Tapi pola yang nggak aduh dan susulit ditemukan. Itu bakiru-kiruan sih. Sebenarnya gitu Bang. Secaranya bahannya tidak bertemu secara langsung. Eh bukan. Tidak sengaja mungkin. Mungkin yang di Padang mungkin tahu tempatnya yang Sarianggrek. Nah di situ mungkin ketemu bahannya. Nggak sengaja. Dulu kan masih kuliah di WNP. Masih mencari bahan-bahan untuk kuliah. Lukis. Ada kuas, pensil, kertas, atau roll, atau semacamnya lah. Nggak sengaja waktu itu Basobok sama bahannya. Dua gulang-gulang sebenarnya di rak-rak itu dulu. Pak Paci. Oh itu bukannya bahan untuk cosplay ya. Baru-baru tahun namanya dah. Pak Balisi dulu semeter dulunya. Dia bawa pulang. Apa namanya? Namanya kecil orangnya Busaati. Busaati. Iya sampai kini namanya Busaati juga sih. Oke siap. Oke paham. Dia bawa pulang tetap masih semeter-semeter. Cuman nggak dikos wabok deh Bang. Langsung bawa pulang kampuang. Kampuang wak dilubok basuang. Eh siap aja ya. Siap. Kuliah di Padang. Nah pas itu dibawa kabuk basuang. Ah kawan wak membaik kostum tuh termasuklah gai. Gai kandung wak. Oh seri? Manca liat mulai wak membaik kostum gai laki-laki wak. Ditolongannya. Ditolongan tak mungkin manca liat. Tapi karena kebetulan anak di kafe. Mungkin dicalian sih ya. Kali lebih tepatnya anak seni rupa. Anak seni rupa ya. Anak seni rupa. Eh kok anak seni rupa. Kok tugas kuliah kok mah. Padahal kok di luar tugas kuliah. Oke. Kok kawan-kawan di rumah pun adalah penasaran juga. Apa sih. Yang Allah. Biang kok gue selama kok tentang kostum player kok. Kita petarkan lah PT berikut ini. Check it out. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Mau tanya orang awak? Disiko tampenyo. Oke. Itu tadi. Yang Allah dibiak oleh Biangko. Itu Allah tajua sadolahnya atau? Alhamdulillah lah. Serius. Serius. Alhamdulillah. Umumnya yang telah terposting di Instagram atau sosmed itu Allah tajua sadolahnya. Oh Allah tajua sadolahnya. Ibaratnya itu pesanan orang gitu. Oh bukan katalog lah ya. Bukan katalog yang bisa dipesan orang lain. Kalau mau punya pesan mungkin contohnya mungkin bisa. Buat kostum Eko bang bisa enggak bisa. Itu contoh lah terjadi mungkin. Oke oke. Kok yang lah pernah wabik misalnya kayak Power Ranger Merah kan. Ladu lah foto pernah pernah tajua. Wah pasannya yang kayak Eko lo lihat banget. Oh oke. Siap. Kok masalah tajua kok agak menarik sih. Karena untuk memacu jual kan kawan di rumah. Boleh. Untuk berkreasi. Sebenarnya gak hanya Eko ya. Banyak kreasi-kreasi lain. Karya-kreasi lain yang bisa dijual sebenarnya. Kalau Wak Nyo berjuang lah. Mungkin Eko salah satunya. Salah satunya ya. Kok disuruh lo banyak orang ambik kostum player. Kok banyak saingan lo Rian. Enggak masalah. Enggak masalah. Rasaki ada masing-masing. Nah Eko ko di kostum player ko ko. Boleh di cari tau gak budget untuk membuatnya rata-rata barang. Oh budgetnya. Mungkin kalau. Aku takut ditanyo barang juga. Aku takut. Aku takut. Berarti boleh aku tanyo ko anak. Mungkin kalau budget mungkin atau bahan mungkin lah tersebar. Mungkin lah tau kawan-kawan mungkin. Mungkin yang belum tau. Mungkin lagi tau kini. Siap. Mungkin kalau yang. Wak umumnya mungkin menggunakan bahannya busa hati namanya. Atau kalau bahasa Inggrisnya. Eva foam. Oh. Eva foam. Oke. Busa hati. Yang dimana tabahnya ada yang 2 mili, 3 mili, sampai 4 senti. Mungkin yang umum Wak gunakan mungkin yang tabahnya 6 senti. Untuk yang kostum-kostum. Termasuk topeng atau helem, kostum. Dari ujung kapal lo sampai ujung kaki. Busa hati. Yang selebihnya. Bantuan kain. Atau tali-tali atau semacamnya lah. Yang merasa mendukung karakternya gitu. Itu mungkin yang. Yang lanjut. Ada. Yang resin mungkin. Ini contoh resin. Berbeda dengan busa hati. Kalau resin gue kak karih mungkin bahannya. Bisa dibilang arah-arah ke bodi-bodi atau helem motor gitu. Beda bahan, beda harga gitu. Yang di belakang ini tuh bahannya busa hati. Kok busa hati? Itu busa hati. Boleh pegang nak? Boleh. Misalnya marakir. Oh. Salah panci. Gue busa hati. Oke oke. Paham-paham. Lalu terbayang lewat bantu aja. Oke. Palingan finishingnya apakah dilapis kain lagi. Atau kulit imitasi lah namanya. Kulit-kulit jok motor. Atau yang kursi. Itu mungkin lah. Bisa dibilang. Atau. Finishing painting bisa dibilang cat. Cat minyak atau cat air gitu. Disesekan lah dengan bahannya ya. Itu mungkin dinilai keterampilannya membelek. Oke. Siap. Berarti itu budget produksi sendiri soalnyanya cukup terjangkau ya. Mungkin gak gebocoran. Mungkin selembar busa hati yang umum mau pakai. Yang tambah 6 mili. Kalau misalkan Balinya masih di Tampe Ewa. Di kampung Ewa. Bisa dibilang yang tambah 6 mili. Kisaran 65.000. 65.000 usah. Itu satu lembar. Satu lembar. Gak salah ukurannya 3x 1,5. Oh dia penjang. Oke. Seorang kasual lalu. Seorang kasual lalu. Ya betul. Betul. Mungkin itu bisa untuk satu buah kostum. Oh cukup untuk cek kostum. Oh oke. Kalau di usahawan. Tergantung karakter apa yang dibuat. Dan itu menyesuaikan dengan tinggi badan orang. Betul. Betul. Kalau kurang itu terpaksa sama Libanuk. Bisa menyesuaikan dengan tinggi badan orang. Oh iya. Oke. Berarti. Contohnya ya. Contoh kok. Awak pasang kok cek kok. Cek ko cek. Kalau nak contoh asli pun boleh. Tidak kok kan kalau perawakan wak kok kan kecehan pendek iyo, bundek iyo gitu kan. Tidak tinggi. Tidak tinggi dong kan. Itu kalau menurut banget wak apa? Eh iya nak. Mirip lah. Nah kayak gitu. Kalau di tempe Tukang Jai lah istilahnya kan. Tukang Jai itu kan di Ukuah dulu. Ah iya. Kalau kostum sama. Di Ukuah juga. Kalau ibaratnya kan yang masih menjualnya kan di luar pulau. Nanti kalau nye-mesan. Alah di DP. Mungkin yang kan menerima DP atau lunas boleh. Cuman mau menurangkan DP kan. Bayar pertamu. Setelah nyebayar pertamu. Kami atau Yan sendiri mengirim list ukurannya. Lingkar kepala, lingkar leher, lingkar tangan dan lain-lain sampai ujung kaki. Nanti orang itu surang yang mau kuah. Apakah yang mau kuah surang. Atau ketukang Jai kecil orang-orang. Oh iya iya. Oh berarti di belan formulir nyalah ya. LD nya warah, lingkar dada, lingkar bahu. Panjang pinggu akalutu. Sampai setelah itu ya? Sampai setelah itu. Kalau helm apa caranya? Helm sama. Misalkan kepala pengisian kan pelan ukurannya. Misalnya kalau rahnya. Bang Desbi biasanya pakai helm motor ukuran apa? L atau M. L apa? L bisa tuh diukuran. Ibaratnya kalau untuk kepala. Umumnya kepala orang kuah untuk dewasa mungkin normal lah mungkin. Paling kan dibedakan apakah daguannya agak panjang seketik. Atau agak kadang itu sih paling yang diakali. Oh rahangnya lebar atau A nya. Oke oke oke. Kalau di helm kayak gitu ya? Iya kalau di baju diukur kayak tukang jahit itu ya? Baru dibuian? Iya baru dibuian. Paling berbedanya dengan kami kalau kain itu kan ukurannya bisa dibilang pas-pas ukuran dikirim buat dibuian kan. Umumnya kalau untuk armor atau yang cosplay dilebihkan se senti atau dua senti lah. Soalnya banyak gak tabah kan. Kalau dipas-pas mungkin kekecilan atau keketiannya mungkin gitu. Dia lah gandang seketik ya. Cilain lagi untuk kenyamanan ya. Iya. Oke nah kalau misalnya kan orang masan itu kan bisa jadi jarak jauh ratu-ratu lah ya. Jarak jauh lah untuk dikirimannya lah listnya ukuran-ukuran segala macamnya. Kan misalnya anggap lah ya. Anggaplah satu baju itu bernilai dua juta. Boleh. Anggaplah dua juta cik baju. Apakah dengan kironya setelah diukur? Woy ko ekstra XL badannya wah ya. Triple XL. Woy ko banyak-banyak kan naik banget. Ibaratnya kalau kostumnya kan aku cilain dulu ukurannya. Kalau agak beda ukurannya dari normal. Itu lebih budgetnya kan. Abang kalau bisa masuk kasanya. Bang gak gapuk banget seti ketik. Bang boleh ya wak naik. Oh kayak gitu. Pernah dapat kayak gitu? Sering mungkin. Oh sering ya. Satu lagi palingan yang arah-arah. Kalau misalkan salah ukuran. Bisa kok dikirim baliak barangnya baliak. Kita revisi. Oh ini. Peloan baliak. Dia pakai retur gitu ya. Tapi di belian baliak dipeloan baliak ya. Iya. Tapi umumnya Alhamdulillah. Gak terlalu banyak sih yang komplain gitu. Komplain orang apa rata-ratanya? Ya itu yang tadi ukuran. Di ukuran ya. Bang tangannya kurang pas bang. Kalau bahasa Indonesia orang banyak kan yang di Jawa mungkin ngasal. Bang tangannya kekecilan. Oh tangannya kekecilan ya. Atau bagian sepatunya mungkin keke-keke-kekean gitu. Kelapangan. Kelapangan. Tapi ada. Oh sampai ke sepatu ya. Dari juang kepala sampai. Penyak kaki. Nah mungkin umumnya ke only kostum sih. Tapi kalau untuk rambut jarang. Atau wik palasu jarang. Oh oke. Kostum full set saja. Termasuk weapon atau senjatonya. Iyuh ada detailnya ya. Tidak cuma baju-baju. Sepataga lah ya. Sepataga. Tambah aja aksesorisnya yang lain. Iya. Weapon kok senjata mana? Iya. Senjata itu mulai dari pedang. Pistol. Pokoknya yang dipakai untuk mengambil lampu. Oh shield lah. Aksesisi untuk cosplay termasuk. Siap. Ih keren. Ikut yang tersusah pernah buik? Oh. Yang tersusah mungkin kalau untuk kini. Masih kakain mungkin bang. Soalnya kakain masih baja-raja. Manjain jahit. Njain jahit mungkin bisa. Cuman gak terlalu mungkin. Oh. Yang bahannya kain? Iya. Bisa dibilang arah kalau yang paling payah. Arah kain-kain print mungkin. Pernah bang celiak kain print. Iya. Nah itu mungkin yang masih sulit. Menemukan tempenya. Oh. Kalau ada yang mau kain print. Masih nerima sih. Cuman itu kita sendiri mau order ke luar-awal ya. Oke. Printan pola ikut cek. Itu manjain surang di studio gitu. Itu tambah lamu pengerjaannya. Iya. Tambah lamu pengerjaannya. Oke. Nah biasanya. Anggap lah aku hawa DP. Sab kan. Untuk cek kostum tuh. Bagaimana sih range lama pengerjaannya. Waktunya bang ya. Sebenarnya kalau waktu tergantung karakter. Mungkin kalau yang di belakang bangku palingan. Kalau fokus kan. Ya gue lalu baik kostum. Siap sembayang baik kostum. Siap ke WC baik kostum. Pokoknya sehari itu baik kostum palingan. Tiga hari atau semingguan selesai. Tiga hari paling lama seminggu selesai ya. Oke. Kalau paling lama yang pernah yang gue. Paling lama karena mungkin paling membagi waktu mungkin ya bang. Soalnya yang kan seguru mungkin. Pagi ngajar. Siap lang ngajar. Langsung meker gitu. Sampai jam tidur. Atau labiah lah mungkin. Itu paling kan. Itu yang memakan lama. Paling yang bisa janjikan ke konsumennya. Pisaran tiga bulan paling lama gitu. Oh oke. Eh jadi guru juga. Iya guru juga. Guru seni. Guru seni. Guru seni. Arahnya seni rupa sama dekafe. Ah oke. Berarti pekerjaan. Berarti. Ya maaf pekerjaan utama. Maka lah main jobnya adalah guru. Iko sambilannya. Sampingan. Cuma sampingan ko menutupi anak munggu. Berarti ada yang pernah membuatnya selama berbulan-bulan ya? Pernah. Kalau yang mencari lihat mungkin yang Instagram. Mungkin yang kadang-kadang itu mungkin lebih dari sebulan. Oke. Contohnya mungkin kartel Transformer mungkin. Atau Digimon yang kadang menambah tinggi. Sekitar dua atau tiga meter. Itu bisa. Dua atau tiga meter? Oh kayak gaban gitu mah ya. Gaban gitu lah. Oke oke. Itu yang tiga bulan tuh? Iya bisa ada sih. Oh weikun. Puluhan juta. Iya enggak sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak yang siap karakter itu sih ya? Siapa balik gitu tuh? Ada masannya? Alhamdulillah nyelai. Dari? Yang mungkin yang kadang-kadang misalnya disabik dari luar negeri lah. Dari luar negeri ya. Dalam negeri, luar negeri ada. Dalam negeri pun ada. Yang mama senang gadang tuh. Aduh. Oh yang di mal-mal tuh ke Yana go? Yang mal-mal mungkin enggak. Enggak ya. Palingan kalau yang narah celiaknya. Pernah sih yang celiak akunnya salah satu. Mungkin yang sedulannya mungkin. Mungkin yang baik surang mungkin. Saya tahu bahan, tahu caranya. Tahu bahan atau finishingnya baik. Yang baik surang gitu. Oke. Keren-keren. Nah, kokoh pembincangan kita sedang seru-serunya sebenarnya. Tapi ada yang lewat. Oke. Oke. Sedang-sedangnya kita akan lanjutkan lagi. Bincang-bincang kita bersama Udarian. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak di SIKO TAMPE NYO TAMPE MOTA TVRI Sumatera Barat Mau tanya orang awak di SIKO TAMPE NYO Nah, jangan lupa saksikan TAMPE MOTAKO Satu hari Senin dan Selasa Pukul 2 Siang Di TVRI Sumatera Barat Bisa sana tonton di TV Bisa juga sana tonton live streaming di Instagram, Facebook Maupun Youtube-nya TVRI Sumatera Barat Atau bisa jual sana download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store Oke, kita lanjutkan lagi bicang-bicang kita bersama Udarian Bianco Keren lu cari nama panggong ya Jadi malu inspirasinya tuh Kalau Bianco, sebenarnya kalau untuk logo atau bisa bilang namu Mungkin kalau yang turun ke Jepangan Mungkin Bianco bisa dibilang Kalau yang tak nama panggong itu ke SINGO SINGO Iya Tapi kalau Awak plesetkan dari namunya Bianco B-Y-A-K-K-O Oh, Bianco Sebenarnya karakter Bianco Harimau Putiah Ya, oke Bo, terbayang Putiahnya tadi Karena ada dalam Kalo agak sosok Saya di dalam bahasa Spanyol Ke Bianco Artinya Putiah Oh, gitu Tapi kalau yang arah Bianco Bahasa Jepang Cuma karakternya Harimau Putiah gitu Biasetkan lah Jadinya Nggak Harimau sih Harinya ke SINGO Tapi SINGO-nya warna biru Mungkin kalau yang Rara-Rara Kamari Itu apa karakter apa tuh? Karakter B-Surang Yang Bianco tadi Oke Siap Nah Ikut kan yang Untuk pribadi lah ya Misalnya untuk penghasilan Segala macamnya Membebek kostum Tapi Pernah nggak Di zaman-zaman Sebelum-belum Sebelum untuk dikomersilkan Atau Malah sampai kini Untuk ikut dikompetisikan Memang itu dulu Emang di Di lombakan dulu Awal-awal Cosplay kan emang untuk di lombakan Cuman iseng-iseng Dia ada Facebook kan Orang-orang ke malah mencari Sebenarnya bukan yang mencari sih Awal orang yang datang Dijual nggak bang kostumnya Awalnya nak nyun jual Pertama udah Cuman Dia mencari Lihat rami Orang menjual Sama yang Membuik lah mungkin Pak Cibola Menjual kacik kostum tuh Ternyata setelah menerima Uang tuh Sampai kini jadinya Oh kecanduan ya Kecanduan Emang mandalimu PT itu emang kecanduan Nah Berarti banyak pelaku Pelaku Asil aja Pelaku Seni untuk yang membuat Kustom player Make care Kalau yang wak calia Masih Kalau di kampung wak Yang disumbar Yang Fokus mungkin Bisa dibilang Awak termasuk lah Mungkin yang fokus menjual Kalau bang calia Mungkin di jawa-jawa Mungkin banyak Mungkin saingan Di jawa banyak saingan ya Cuman tuh disumbar Nggak ada rami Aduh Cuman bisa dibilang Awak termasuk Yang Konsisten Yang emang Fokusnya Kasiko Diperjual Belikan Dan jadi PT lah ya Alhamdulillah Itu Kalau Yang Kauan-kauan Yang enak konsisten Kau setelah mencetak video Kau Kau akan konsisten Kau biasanya Nah Di Dalam Iquik Turnamen Itu ya Lombay Lombay Eh lombay Bukan turnamen Dalam event Ya Iquikin event Kayak di Bungkasai Eventnya cosplay Itu kan Kalau yang wak cale ya Itu kan cuma kayak Fashion show gitu Kalau Kalau Biasanya kan kini Iquikin sering jadi juri ya bang Nggak Nggak Iquik peserta Nilai Oh Nggak bisa Lekan edis ya Lekan edis dari awal Bang Iquik kan langsung Curet senamanya Mungkin yang kini Jadi juri Arahnya mungkin Konsep karakter Mungkin bang Misalkan Karakternya Naruto Misalkan Kawan-kawan kan Mungkin kenal sama Naruto Kan Berarti di panggung itu Manganya Berarti menampilkan Karakter sesuatu Naruto Itu lah Mungkin Aksi panggungnya Apakanya battle mungkin Atau ceritanya Ba'a Dari filmnya Dari animasinya Gitu Penilainya disitu lagi Kostum kah Aksi panggung Sama Hiburannya Oh Oke Entretain Nah Berarti Kinilah Gini lah Jadi juri Cosplay Alhamdulillah Juri cosplay Yang dinilai itu Bukan hanya Kostum Misalnya Karakternya Yang dipakai Adalah Naruto Pakai kostum Naruto Dan Kalau tiba Personet Masih lah Memperagakan Gaya-gaya Naruto Sampai adanya Menyabui Kalimat-kalimat Tertentu Yang berhubungan Iya termasuk Karakternya Sering nyebut Aponya Mungkin Di filmnya Mungkin Itu disabutkan Disabuiannya Di panggung Mungkin Apakah itu Dalam bentuk Suara asli Atau dubbing Gitu Tapi umumnya Biasanya Kalau cosplay Sering dubbing Tapi Wak Cukup salut lah Sama kawan-kawan Yang ikut cosplay itu Karena Preparnya itu Mahal Kalau bisa dibilang Hadiah hanya Dapatkan itu Jauh di bawah Proses yang Lanyu Lanyu Disiapkan gitu ya Baling dari yang Pribadi ya bang Wak sendiri Pribadi Kalau untuk Juara Mungkin Mungkin untuk Modal Mungkin Baling yang Disenang Disukur adalah Apa namanya itu Hobinya itu Yang mahal gitu Hobinya Tata lapihan Iya Memakai kostum Ditambah lagi Aduh acaranya Udah minta foto Mungkin Tambahnya mungkin Ditambah lo Nampil diteh panggung Mungkin Nah itulah mungkin Oh itu kepuasan batinnya Situ ya Ketika Pakai kostum itu Ada orang Bang minta foto Bang Itu kepuasan batin Tuh Awak tampil diteh Diteh panggung All out Dan memuaskan Itulah Ano lo ya Kepuasan batin Tambah lo Cik ya Jadi cek lah Kompleksnya Mulai dari Mempersiapkan Kostum Mempersiapkan Otomatisnya Membek musik surang Back sound surang Back sound surang Entah itu Bunyi Back sound lagunya Atau bunyi Ciat-ciatnya Malah ada Bunyi pedangnya Sampai suara Dabbingnya Oh my god Dan disitu Inyo Juo Belajar Koreonya langsung Iya Semuanya Dari Dabbing Back sound suara Aksi panggung Property Pokoknya Menunjang Aksi panggungnya Semua Kurang yang bersangkutan Back sound Kostum Aksi panggung Itu berjalan Aksi kan Apakah itu Caka-cakanya Mungkin Betel Atau termasuk Kalau yang cek-cek Mungkin ada yang Dance Mungkin Atau Nyanyi Mungkin Kayak gitu Oke Itu yang tentang Kalau tampil cosplay Sangkau Cosplay itu Cuma Jalan catwalk Kalau penilainya Mungkin untuk Lomba cosplay Macam-macam Ada yang namanya Cosplay solo Kalau cosplay solo Itu full Dari awal Nampil Nyanyi Aksi panggung Dari pertama Sampai terakhir Nyanyi Merancang Ada back sound Nyanyi 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 Properti Kostum Bisa dibilang Nyanyi 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 Atau Sewa Atau Beli Mungkin Kalau Coswalk Itu Bisa dibilang Arahnya Emang Coswalk Fashion show Kayak Fashion show Back soundnya Dari Acara Bukan pribadi Sampai itu Cosplay group Group kan Ibaratnya Lebih dari satu orang Berarti Nyebuliah Bukannya Emang wajib Nyebulah Back soundnya Surang Back tail Surang Dari pertamu Sampai terakhir Itu yang dinilai Termasuk Costum Ada grup Mungkin Kalau Bang Desby Mungkin Tibo Mungkin jarang Mungkin yang pas Bang yang Tibo Tanto ada grup Itu ada grup Memang tampil Barami-rami Gitu ya Buk koreografi Pokoknya lebih dari Satu orang lah Dua orang lebih boleh Tapi jangan sepuluh orang loh Panggung Panggung Namu ya Di panggung ya Bahkan kalau Wacala yang Misalnya kayak Kamen Rider Atau yang Kok Kalau di Jepangnya Super Sentai Super Sentai Tuku Satu lah Tuku Satu Sampai Emang teriak-teriak Dan Dan Wak Suko Satu ada orang Tampil cosplay Itu penonton Riuh Apalagi Pas setelah Mungkin Termasuk di Kampung Awak ya Bangnya Bisa dibilang Setelah Corona Raminya mungkin Keren di Kampung Awak Setelah Corona Emang Raminya Acaranya Alhamdulillah Padahal itu Acara yang Kalau bagi awak Karena awak Sehobi Karena background Ada hubungan dengan Jepang-Jepang Dan pernah Mengadakan Acara Bungkasa Itu dari 2007 Sampai Iya Sampai Kiranya Sebelum Covid Masih ada Di Covid Berhenti Dan kini Bergairah Bisa dibilang Kalau sebelum Covid Di Sumatera Barat Atau Padang Kampus-kampus WNP UBH UNAN Mungkin Tambahan I.O Mungkin Cuma 4 atau 3 event Alhamdulillah Setelah Corona Mungkin sampai 20-an Lebih Alhamdulillah Serius I.O.I.O Menambah Event Kayak Acara Patang Di Senter Itu kan Di luar Yang itu Di luar Kampus Ada memang Memandakan event Masukan cosplay Pas itu Jadi juri Gitu kan Sumpah Di Bang Desbi Bajodoh ya Dekat-kirat itu Lu hadir di Siko Alhamdulillah Oke keren Emang Biang Koko Jam terbangnya Jam terbang Karya mungkin Tapi kalau orangnya Masjid di Siko-Siko Doan lah Mungkin keluar Mungkin Amin Amin Oke Dari Pribadi Mungkin Tidak keluar-keluar Cuma Karyanya lah Kemana-mana Men dunia Mungkin paling jauh Ke Jakarta Mungkin Paling jauh yang di Indonesia Ibaratnya Cosplay Acara Wibu lah namanya Di Indonesia Aku yang paling kadang Ini Cisai lah namanya Tahun 2007 balik Pas itu di Jakarta Nisi acara malah Di acara itu Oh nisi acara ke Jakarta Iya Cosplay juga Oke oke Kalau yang produknya Kamu paling jauh? Produk paling jauh Alhamdulillah Nyo Dubai Dubai Di Dubai Aduh ramasan Alhamdulillah Lai Banyaknya nak nyunggu Di negara awak Mungkin lebih percaya Karya awak Semangat Semangat Keren Dan membuktikan Bahwa karya Anak-anak Indonesia Bahkan Daerah Alah daerahnya Dusmatra Barat Enggak Lu dipandang Iya Diakui malah Buat bas Dan diakui oleh Negara lu Keren Nah Yan Kok ada dulu kelewat Cok lewat Oke Kita akan Kembali lagi bersama Biangko Tapi setelah pesan-pesan berikut ini Jangan kemana-mana Mau tanya orang awak? Di Siko Tampiknya Tampik Mota TV Di Sumatera Barat Mau tanya orang awak Di Siko Tampiknya Kita lanjutkan lagi Bincang-bincang kita Bahsama Udah Biangko Kerenko Boleh nih Pak Cina Boleh Benasaran dari tadi Penasaran Iko Elam dari Resin Resin Beda bahan Yang di belakang Iko hanya pajangan Atau bisa dipakai? Sebenarnya bisa dipakai Cuman untuk yang Enak khusus sih Kebetulan yang bawa kemari itu Sebagai mal Kalau jadinya Kayak Giko lah Bisa dipakai Kalau dipakai mungkin dibalah Dibalah Pasangnya gitu Kayak di Film Nyobana Oh gitu Berarti kan Kan kor bisa di kitchen Kareh kok ya Kareh Kareh Dan kalau Piki ya Kalau Tambah aja busa Tambah busa Pengaman dalam Sama aja Helm Honda Helm motor ya Oh berarti Kalau Kalau Mencari Iko Ke dalamnya Iko Emang Kareh Sampai ke dalam Emang Kareh Sampai ke dalam Dan Kalau dipakai Nggak mungkin Berarti Yang dipakai Emang kayak Helm Bana Palingan Bedanya Di balah Bagian sikonya Ada Puan nguncinya Di samping yang kiri kanan Ada Busa tambahannya Mungkin di dalam Tambahan untuk Barangok Mungkin Bek lubangnya Di situ Ini sebagai contoh Kalau lah jadi Sajo gitu Kalau Kawan-kawan Atau ada yang masan Mungkin bisa di BN Pasang gitu Apalagi kalau Sama full set Kostumnya Siap Iko kan Karena Iko Untuk panjangan ya Yang aslinya Iko kayak Pakai kacau Iya Pakai kacau Bisa mencari Lihat full dari Yang hitam Itu Sayang lo Kalau iku Dipakai Nampun calia Laka Alun pertamu Lawan monster Langsung kalah Siap-siap Nah Iko kan Semua genre Yang bisa Fiksi Dan yang Pernah Yang paling Gadang Yang sekadang Gaban Yang mungkin Yang pernah Transformer Mungkin Yang pertama Yang pertama Oh Yang robot Optimus Prime Optimus Prime Ya Itu yang paling Kadang Yang paling ketik Pernah Yang paling ketik Mungkin Ukuran-ukuran Nak ketik Mungkin Sampai ke Ukuran Anak-anak Adoh Ya Kalau Nama Mungkin Anaknya Pauai Mungkin Karakter Mungkin Yang pernah Mungkin Banyak Salah satunya Karakter Bima X Mungkin Yang di CTI Yang Teng-teng-teng Teng-teng 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 Pagi Atau Superhero Karakter Fiksi Thailand Mungkin Halo namanya Hero-hero Alupo namanya Dupian Fiksi KT Ukurannya Ukurannya Kepalonya 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 Full set Kepalonya 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 Apalagi Porengers Iya Porengers Dan Iko Sadonya Dibuwe Surang Eh Baduo ya Surang Palingan Di rumah Kan Baru Baduo Istri Bantu-bantu Di rumah Palingan Painting Mungkin Cak dasar Motong Pola Pola-pola Yang Mbak Ulang-ulang Mungkin Pola Bule Gepalonya Istri Bantu Di rumah Oh Iko Mampak Bini Iko Keren Misalnya Mengerjakan Suatu pekerjaan Bersama-sama Dengan istri Romantis Dan Itu Berkolaborasi Di istri Yang bagian Yang Warik-warik Palingan Kalau bisa Dibantu Dibantu Kalau yang Minta Tolongan Iko Cek Kalau agak Bulang-ulang Mungkin kan Gak lama Waktunya Saya minta tolong Sama istri Mungkin Awak malah Menyangkutnya Sebuah Kantor Yang Punya Banyak Karyawan New Nya Cuman Disumbar Mungkin Payah Mungkin Ya bang Payahnya Lokasi Tinggal Ibaratnya Kawan-kawan Yang hobi Cosplay Lebih banyak Di Padang Lebih banyak Di Padang Di Kampung Bisa dibilang Tidak Bisa dibilang Bisa pindah Saya Bisa 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 Situasi Sebenarnya Bang Ngajar Ancaklah Di Kampung Bisa Loh kok Kirim online Gitu kan Lagian Alhamdulillah Masih kue Mesti bisa Ngajuan Surang Oke Tapi Kalau misalnya kok Ada hubungannya Dengan Kano Kirim surang Dibantu Di istri Pernah Datang Orderan Langsung Rami Orderan Langsung Mungkin yang terakhir Terakhir kok Dibilang Dari KPU KPU Mungkin maskot Cuman Tidak Tidak Banyak Dari KPU Ada tanggal Tanggal Familian Mungkin abang Targetnya Kiku bisa Bisa Abang Terpaksa Kostum Kostum Yang Alhamdulillah Gisir Gitu Kalau tahu Mungkin minta maaf Kawan Yang Alhamdulillah Mungkin Tapi Insya Allah Selesai Pesanan Yang Lain Cuman Yang Banyak Alhamdulillah Pernah Dubai Yang Dubai Tadi Alhamdulillah Malah Untuk Kesebelasan Pas Euro Atau Bola Gitu Bang Piala Dunia Yang Dubai Petang Tidak Sebagai pemain bola Mungkin pemain bola Pake kostum Cuman Untuk Memeriahkan Kesebelasan Masing-masing negara Dibuin kostumnya Maskot Maskot Maskotnya Cuman Benderanya Benderanya Warna Kostumnya Warna Benderanya Masing-masing Cuman Yang memesan Bukannya Orang yang Membek eventnya Mungkin Palingan Orang yang Suka menghibur Di acara Itu Bangga Sih Termasuk Bangga Malah Kostum Diakui Acara Gadang Acara akbar Dipakai Barang Awak Yang dari Indonesia Dari daerah Apresyat Apalagi Mencari Sosmed Senang Orang Foto-foto Kostum Awak Padahal Awak Disiko Mencari Lihatkan Di kampung Ini kan Pipi Lumayan Itu Bara Kostum Pas Pas Itu Dua balai Ya Dua balai Dua balai Dua balai Main bola Main bola Cuman Cuman Mungkin Cetangan Cik Itu Mungkin Menghindari Kostum Musak Bisa jadi Enak Mungkin Berarti Ada Dua balai Pesanan Itu Dikerjakan Dalam Oktober Alam Awalnya Pertama Dua Bang Cuman Mencari Lihat Karajawa Alhamdulillah Itu Bertambah Bisa Bisa Bukan Karakter Pas Itu Pas Desain Surang Karakter Nya Karakter Yang Lado Desain Surang Kasi Kasi Karakter Kirim Mungkin Sebanyak 30 Karakter Mungkin Dua B Mungkin Ini Tiga Mil Dua 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 Dipilih Jadi Dua 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 Palingan Sekitar Targetnya Dua Bulan Tiga Bulan Lah Bileh Costum Berarti Itu Sebelum Acara Selasai Selasai Berarti Dua Bileh Costum Selasai Dua Tiga Bulan Alhamdulillah dan itu hanya dikerjakan berdua sama istri apalagi dari awal ya sebelum produksi malah bikin desain dulu, kirim dulu desainnya iya, gak gambar dulu karakternya dari kapalo, dari warna beneranya apakah cocok Iko pasti ada revisi kan, bisa gak diganti warnanya Iko, bisa tapi kalo Ladil, karakternya gak ngerajuan kostumnya berarti yang dibalidarian kan hanya selesai, tapi mulai dari gambarnya, gambar Iko pribadi yang pas yang dibalik kostum tuh, tapi kalo yang lain karakter-karakternya yang lado yang lado ya, oke berarti makin mahal dong ya biaya desain, biaya ide kan kalo pasti tuh mungkin deknya mau mesen banyak mungkin ya bang bisa dibilang bonus ya bonus ya mungkin, ibaratnya laman cali argosi gitu kan terimulah biloleh, mana tau setelah Iko Alhamdulillah bisa-bisa-biswa gitu boleh tau gak barang? untuk satu kostumnya batang tuh nasalaian ampean ampe juta satu kostum cek kostum ampe juta, aduh udah balik wuih ma'allah ya tuh tapi gak langsung menerimu, depan tuh ada DP kan ya DP modal awal dulu, beli bahan mungkin tuh orang tuh gak langsung, dua kali pembayaran tuh langsung 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 oh ada angsurannya sekian kali angsurannya dari pertama, dari kedua, dari ketiga, sampai ngelunas gitu oke, anu mah angsuran keras ya dan next apa lagi kegiatan tentang kostum gue yang mungkin arah-arahnya masih ke kostum ya bang alhamdulillahnya, yang pernah be event ya rencana gak tau besok aku masih bikin event lagi gitu namanya emang Bianco, Bianco Fest namanya Bianco Festival arahnya ke cosplay juga gitu keren, berarti VIP surang ya wih keren bila sih waktu terdekat? kalau untuk terdekatnya mungkin informasinya lu entah boleh cuman kan yang lah pernah dibuik dulu kan Bianco Fest pertamu ini kan kabarnya Bianco Fest kedua karbarnya, rencana baru alun tau pasti lah gitu doansi lah oke, terima kasih banyak, Bianco masih lama maksudnya sama Bianco tapi lah, waktu lah oke, Bianco terima kasihian semoga makin sukses semoga makin banyak pelaku-pelaku kostum player maker kau di Sumatera Barat amin amin ya, dan bisa menghasilkan kawan-kawanku pelaku-pelaku seni karyanya bisa menghasilkan uang juga Bianco Barataja mungkin langsung saya kontak ketik estek Bianco mungkin sebut oke, ketik saja Bianco nanti akan ketemuan bisa belajar langsung oke oke, lada saat-lada saatnya itulah bincang-bincang kita bersama Bianco semoga banyak hal-hal positif yang bisa kita petik dari perbincangan kita dan Singkeko tentang kostum player Ambodis Bisugari dan Koleh Mortugas mohon nonton dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati